Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! 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 Alhamdulillah 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 Allah berfirman Alhamdulillah 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 tolong jangan diumumkan nama saya tapi gak apa-apa ambil nomor saya lalu dia pulang ke rumah dengan air mata sedikit keluar di pipih pintu rumah dibuka istrinya tersenyum wah hebat laku semua ini takjil yang saya bikin satu pun tidak ada yang dibawa pulang tapi suaminya lesu bertanya pak kenapa kiloyor nah habis itu takjil tak seratus bungkus bilang suaminya habis memantongnya tapi gak ada uangnya namanya orang utang pak tidak tidak ada yang laku terus dimana takjil tak kukasih kisatpam lima bungkus di kantor lalu saya simpan di masjid untuk berbuka puasa jemaah masjid sebentar istrinya tersenyum pak tidak apa-apa siap-siap maki sudah mau buka puasa mereka buka puasa sederhana lalu sholat maghrib selesai maghrib mereka makan ala kadarnya dan kemudian sholat isah usai sholat isah handphonenya berbunyi dari bunyi handphone itu bertanya assalamualaikum pak izin apa bapak tadi yang membawa takjil buka puasa beras ketan hitam pak iya betul ada yang bisa saya bantu pak tadi pak saya mau buka puasa di rumah tapi pasti kalau saya kejar pun tidak dapat bahkan saya singgah di masjid kemudian saya rasakan beras ketan bubur enaknya luar biasa dan gurih sang karyawan menjawab terima kasih banyak hatinya berkatan terima kasih dikira ada tompi yang namanya surprise ada yang bisa saya bantu pak dia tanya di telpon saya mau pesan takjil buka puasa setiap hari seribu bungkus untuk 28 hari ke depan dia kaget dia bertanya tidak bermimpi saja ini pak tidak saya yang minta lalu dia berkata baik pak tapi mohon maaf modal saya untuk hari pertama seribu takjil saya tidak punya saya lagi kesulitan ekonomi dia bilang tidak ada masalah pak bapak catat berapa semuanya nanti saya transfer bapak hanya tinggal siapkan karyawan saya yang jemput di rumah bapak dia sujud syukur tidak lama kemudian dia kalkulasi lalu dia foto kemudian dia kirim tidak lama kemudian masuk BRI notif 170 juta gimana pak sesungguhnya Allah tidak pernah ingkari janji jadi 10 ribu masuk di celengan masjid pak bukan 10 ribu yang Allah kasih kembali tidak terhingga jumlahnya Allah kasih tapi kita manusia ini pas selalu hitung hitungan dengan Allah kira-kira kalau saya kasih masuk di celengan 100 ribu kira-kira kembali nanti 200 ribu terlalu kecil bukan 100 ribu bukan 1 juta bukan 10 juta Allah ganti tak terhingga Allah itu bukan caleg pak saleg manis janjinya sebelum naik kalau naik alhamdulillah kursinya ingat janjinya lupa tapi Allah kalau janji tidak pernah ingkari janjinya sekali lagi jadi ciri orang bertakwa yang pertama kata Allah orang-orang yang mau menafkahkan hartanya apa makna nafkah bisa jadi di mesjid bisa jadi di pondok pesantren bisa jadi janda janda tua janda 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 muda banyak janda 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 yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah cuman kalau kita untuk urusan keduniaan kita cepat tapi kalau untuk urusan pahala surga akhirat kadang berpikir seribu kali contoh kalau ada artis mau manggung di Makassar itu persiapan 100% dijemput ini sang artis turun dari pesawat pengawalnya luar biasa dari bandara ke hotel disiapkan for there penghargaan karena suaranya mungkin merdu publik figur dan sebelum manggung sudah ada DP dulu kalau tidak lebih semanggung Pak padahal sang artis datang paling tidak mengajak kita untuk bermaksiat kecil kecilan itu dunia tapi kalau kita manggil kodong ustad muhammad dong untuk bersanji baca doa kira-kira bagaimana apakah mobil avansat terbaru dipakai jemput beliau atau paling tidak mungkin ya mobil-mobil lah yang penting mobil lah tapi kenyataan sehari-hari paling tukang ojek dikirim baru ojek mobilnya motornya bukan motor-motor metik hondri pak hondaryolo 10 kali pesta ter itu baru hidup begitu sampai di tempat acara apa yang terjadi tidak ngerti dengan kondisi tidak tahu bagaimana nyambut orang yang berilmu nanti dibisik sama teman pak pulang itu pak iman kenapakah ampletnya apa apa nanti itu itu mau dikasih dua biji rokok-rokok unti kemudian kadok minyak tambah itu jalan kote lima innalilahi innalilahi rajin begitu rendah penghargaan umat terhadap agama tapi begitu tinggi penghargaan terhadap duniawi ini nyata pak bukan hoax karena saya sendiri alam yang seperti itu terus mau bagaimana dengan janji Allah kita kepingin dapat yang banyak tapi kita berat untuk keluarkan dalam diri kita kita kepingin dapat yang lebih tapi kita sike untuk urusan agama Allah jadi jangan pernah takut kalau nyumbang di masjid jangan pernah khawatir kalau kita mau santuni fakir miskin jangan pernah khawatir kalau kita mau berbuat untuk mendemi agama Allah kalau engkau bantu agamaku kata Allah aku bantu bukan ditunda kak kes and carry pada waktu itu juga sekali lagi sesungguhnya Allah tidak pernah tingkari janji jama' jumat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah bahkan ada satu hadis menyebut obatilah penyakitmu dengan engkau bersedekah mau sakit apa sedekah kalau cuman sakit-sakit biasa kecil yang sakit super parah sekalipun niatkan mau sedekah ya Allah ku sedekahkan ini untuk kesembuhan penyakitku ingat kisahnya Umar bin Khattapa istrinya yang bernama Fatima sakit dia ke pasar Medina cari buah delima dan buah delima itulah obat yang akan menyembuhkan penyakit istrinya dia dapat tapi ternyata ada yang lebih membutuhkan itu buah delima penyakitnya mirip penyakit istrinya dia berpikir kalau ku kasih ini orang yang sakit seperti istriku bagaimana dengan istriku tapi kalau saya tidak sakit ini betapa zulimnya saya di depan mataku orang sudah mau sekarat tapi kalau dengan buah delima ini dia sembuh alhasil dia beri itu buah delima dimakan oleh itu yang sakit dan dia pulang ke rumah dia kaget yang tadinya istrinya ditidur tempat tidur begitu dia sampai di rumah dia lihat istrinya lagi menyapu halaman rumahnya Umar bin Khattapa pertanya wahai istriku apa yang terjadi di saat saya pergi engkau bergolek di tempat tidur tapi saat kulat sekarang kamu menyapu halaman rumah apa jawaban istrinya Allah perlihatkan kalau engkau lagi bersedekah dengan satu delima yang penyakitnya sama dengan penyakit saya Allah sembuhkan penyakit orang itu dan Allah duluan sembuhkan penyakitku karena sedekahmu terhadap orang itu bersedekalah kamu kata Nabi walaupun hanya sebutir kurma bulan Ramadhan Pak kesempatan jadi memang banyak takjil-takjil sebentar kasih tau istri tadi masjid bukit beruga Pak insya Allah resik kita lancar penyakit tak sembuh jadi insya Allah untuk orang bertakwa kata Allah yang pertama orang yang mau menafkakan kartanya baik pada saat mereka lapan maupun sembuh insya Allah amin ya rabbal alamin barakallahu liwalakum filqur'an al-adhim wa nafa'ni wa'iyyakum bima fihi minal ayati wa zikri al-hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatah innahu huwassame'u'l-alim alhamdulillah alhamdulillah iladhi hamdan kathiran kama amar ashadu'an la ilaha illallah wahdahu la sharika la irghama liman jahad bihi wa kafar wa ashadu'an na muhammadan abduhu wa rasul la nabiyya ba'dah Allahumma salli wa salli wa barik ala sayyidina wa maulana muhammad wa ala adhi wa ashabihi ajma'in amma amma ba'du fa ya ibadah Allah iftakullah haqqa tuqatih wa la tamutumna illa wa antum muslimun faqa faqaladahu ta'ala faqaladahu ta'ala fi'l-qur'an ni'l-kareem wa huwa asdakul kailin wa'udhu billahi binash shaytanir rajim inna allahu wa malaykatah yushadduna ala nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in ameen Allahumma ghafir lana zunubana wa liwalidaina warham huma kama rabbayana sigara warham huma kama rabbayana sigara warham huma kama rabbayana sigara Allahumma ghafir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al-ahyai minhum wal amwa inna kasamehum karibum mujibu dakwah ya qadiyal hajad Allahumma inna nas'alukas selamatan fiddin selamatan umatan muhammadin sallallahu alayhi wa sallam selamat dunya wal akhira selamatan wakhususan indonesia selamatan wakhususan falestina jalur gaza selamatan wakhususan jamaah masjid raya bukit baruga wa afiatan fil jasada wa ziyadatan fil ilm wa barkatan fil riski wa taubatan qabla mawti wa rahmatan indal mawti wa maghafiratan waqdal mawti Allahumma Allahumma hawin alayna fi sakarat mawti Allahumma hawin alayna fi sakarat mawti Allahumma hawin alayna fi sakarat Al-Fatihah Al-Fatihah